Hai hai, jumpa lagi di podcast lingkar studi Filosofa Discourse bersama saya Mahmoud Sefer Rijal Kali ini kita akan membahas beberapa buku terbitan dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia Di podcast ini saya akan membahas salah satu buku antropologi terpenting karya Harold Robert Isaacs yang berjudul Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis Isaacs merupakan salah satu sejarawan dan jurnalis Amerika Serikat yang berfokus pada kajian-kajian non-kontinental seperti Cina dan berbagai daerah di Asia lainnya Namun lebih lagi Isaacs ini merupakan salah satu cendekiawan di bidang politik Nah mengapa kita harus membaca buku ini? Buku Isaacs ini merupakan salah satu kebudayaan yang menelaah secara rinci bagaimana identitas sebuah etnis dapat berbentuk serta bagaimana konstelasi politik dalam masyarakat etnis dapat berubah Nah karya Isaacs ini cukup berpengaruh terhadap cultural studies utamanya yang bertitik tolak pada kehidupan masyarakat adat dan etnis Menurut Isaac, individualitas dapat terbentuk dari bahasa terutama karena kehadiran seorang dipengaruhi oleh kode informasi kelompoknya yang pertama atau dengan kata lain bahasa ibunya, bahasa asalnya bahasa ibu Selain itu pemaknaan tubuh seperti warna kulit, jenis rambut, dan proposisi tubuh menentukan definisi siapa seseorang tersebut Demikian halnya yang terjadi dengan sejarah dan kepercayaan Keduanya merupakan bagian dari individualitas yang hadir sebelum manusia tersebut lahir Bagi kita di Indonesia, umumnya kepercayaan kita akan ditentukan oleh sejarah kepercayaan keluarga baru selanjutnya, baik sejarah maupun kepercayaan dikembangkan sendiri oleh individu tersebut Nah, hal lain yang menarik menurut saya dari pemikiran Isaac dalam bukunya Ini adalah pemaparannya mengenai pluralisme baru Yang dibahasnya sekitar tahun 1975 Bagi Isaac, keragaman etnis dilihat sebagai keindahan dan hal yang bernilai Namun keberagaman etnis ini niscaya tidak statis Sehingga membuka kemungkinan besar untuk saling bertemu Nah, satu sama lainnya itu Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk saling bertuburkan gitu, bertubukan Kedudukan kebudayaan manusia meningkat dan terkadang merundu Kata Isaac ini Hal ini dikarenakan adanya salah satu etnis yang memiliki peran besar Dan di saat yang sama menekan etnis yang lain Peristiwa ini menurut adanya perbaikan Jadi, yang dituntut adalah adanya perbaikan hubungan Demi terciptanya kehidupan yang lebih baik Bagi Isaac, hal ini dapat terjadi apabila keterpisahan suatu bangsa tetap diakui Perbedaan tetap ada Maka, etnisitas itu tetap ada Hingga individualisme juga ada Sehingga masing-masing mampu mempertahankan eksistensi etnisitasnya Di keberadaan masing-masing etnisnya Begitu kira-kira Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut Perihal etnisitas dan fenomenologi individualitas Kawan-kawan dapat membaca buku-buku karya Isaac seperti Idols of the Tribe dan Image of Asia Nah, buku yang diterjemahkan oleh Kanisius Maran Dan diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia ini Dapat ditemukan di berbagai gerai-gerai buku pasca-baca terdekat Dan jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis Agar poin-poin penting dapat diingat dengan lebih mudah Oke, sekian dari saya Selamat membaca Selamat menikmati